Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pai Network yang terbaru lagi ya disini masih dalam informasi resmi dari pihak Core Team yang menarik disini kita akan mencoba untuk mengulas dan membedahnya ya ini bersifat resmi dari pihak Core Team jadi rekan-rekan harus menyimaknya sampai akhir ya ini sangat mantap sekali dan ini sebagai bekal untuk rekan-rekan semuanya dalam menggarap proyek Pai Network ini sebelum menuju fase Open MyNet ya beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas berkaitan dengan mengapa banyak sekali exchange yang mendaftarkan dengan CoinPi dan Pai Network disini secara resmi Core Team menyanggah itu tidak sama sekali tidak ada keterlibatan dengan pihak Core Team ya kemudian disini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pionier semuanya di seluruh dunia berkaitan dengan Pai Network yang ada di exchange ya apakah mungkin pertukaran untuk mengakses token Pii atau Pai Network nyata selama dalam periode minat tertutup ini rekan-rekan kemudian disini jawabannya adalah tidak ya firewall minat seperti yang dijelaskan di atas tidak mengizinkan koneksi atau konektivitas eksternal apapun ya termasuk koneksi dengan blockchain dan juga pertukaran lainnya ya oleh karena itu produk yang diperdagangkan dalam bursa ini bukanlah token asli ya untuk alasan ini kami sangat menyarankan untuk tidak berpartisipasi dalam transaksi apapun ya melalui pertukaran ini karena dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang signifikan bagi Anda ya karena Anda tidak dapat mewakili transaksi untuk token Pii ini ya ini sangat jelas sekali dijawab oleh pihak Core Team kemudian disini juga ada semacam pertanyaan dari para pionier kebanyakan semuanya rekan-rekan jadi disini sebagai bentuk perwakilan pertanyaan pionier apa saran Anda untuk pionier atau mereka yang tertarik untuk memperdagangkan Pii IOU dalam bursa ya rekan-rekan jadi disini ada beberapa pionier yang bertanya kepada Core Team tentang saran untuk Core Team ya untuk para pionier-pionier yang memperdagangkan coin Pii dalam bursa ini ya nah disini Core Team merekomendasikan semua pionier dan calon pengguna Pii untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa ataupun aktor pihak ketiga ini ya karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pii yang mana disini bisa mengakibatkan kerubian kepada kita para pionier ya jadi disini sekali lagi Core Team berlepas tangan dengan tindakan semacam ini ya jadi hal yang paling aman ya kita tinggal hindari saja ya rekan-rekan jangan sampai terlibat dalam perdagangan di dalam bursa yang ada yang mengatasnamakan coin Pii mereka ya itu bukanlah Pii yang nyata kemudian disini juga ada pertanyaan akankah Pii terdaftar di dalam bursa ya nah ini adalah pertanyaan umum yang paling banyak ditanyakan oleh jutaan para pionier semuanya di seluruh dunia ya apakah Pii akan terdaftar di bursa nah jawabannya adalah keputusan ini tergantung pada pertukaran atau tergantung pada exchange ya namun ini hanya dapat dilakukan pada periode open my net mendatang bukan selama pada fase and close my net saat ini ya jadi jawaban Core Team disini sangat jelas dan tegas sekali ya yang memberitakan bahwa Pii Network itu bisa saja listing dalam bursa-bursa exchange ya ketika memasuki fase open my net nah ini adalah sangat jelas sekali ya dan untuk harga yang ada di dalam CMC harga IOU itu mungkin hanya sebagai proyeksi saja ya rekan-rekan dan nanti ketika open my net tentu saja untuk Pii Network itu bisa listing dalam bursa-bursa yang ada secara resmi sah legal dan terhubung dengan blockchain Pii secara nyata nah disini masih dalam fase and close my net tentu saja tidak bisa ya kita harus menunggu dalam fase open my net dulu kemudian disini juga ada pertanyaan mengapa beberapa bursa crypto terkenal mencantumkan token Pii ya jika jaringan Pii tidak berkolaborasi dengan mereka jadi disini juga banyak sekali pertanyaan semacam ini ya rekan-rekan yang bisa menimbulkan semacam keraguan atau bisa menimbulkan berbagai macam pertanyaan dari para pioner semuanya di seluruh dunia ya mengapa para bursa-bursa yang terkenal bahkan sekelas Wobi kemudian juga ada CMC kemudian PIMAT dan lain-lain ya mengapa itu mereka mencantumkan nilai Pii ya dan mengapa jaringan Pii tidak berkolaborasi dengan mereka ya rekan-rekan apakah itu ada semacam kolaborasi ya padahal disini jelas disanggah oleh core team mereka tidak berkolaborasi dan core team juga tidak berkolaborasi dengan exchange tersebut ya dan disini jawaban core team adalah itu pertanyaan yang valid ya yang kita sendiri tanyakan jadi disini core team juga kebingungan untuk menjawabnya mengapa para bursa-bursa itu mencantumkan harganya atau mencantumkan Picoin dan memiliki harga ya padahal disini core team sendiri sudah menegaskan tidak berapilasi dengan exchange manapun ya terlepas dari alasan atau tindakan exchange dalam daftar yang disebut Pii atau utungan terkaitnya ya penting untuk dicatat bahwa jaringan Pii tidak berkolaborasi dengan salah satu dari pertukaran ini ya dan tidak ada yang bertransaksi dalam token Pii yang nyata jadi disini core team sendiri juga kebingungan ya mengapa para exchange tersebut itu bisa-bisanya kok melistingkan coin Pii dan memberikan harga ya ini core team sendiri juga kebingungan jadi disini tidak ada keterlibatan dari pihak core team kemudian tindakan apa yang telah diambil Pii sejak daftar publik PIO ini ya atau dalam artian disini tindakan apa yang dilakukan oleh core team sejak Picoin itu viral dan terdaftar dalam berbagai bursa termasuk dalam CMC ya kemudian disini mengikuti laporan dari berbagai daftar yang tidak sah jaringan Pii telah merilis pernyataan yang menyarankan komunitasnya untuk tidak terlibat dalam salah satu dari pertukaran ini ya dan terus berkomunikasi langsung dengan komunitas secara resmi dalam saluran resminya ya jaringan Pii juga meminta agar daftar ini dihapus dari bursa dan mengevaluasi tindakan tambahan sambungan dengan pihak ketiga dan bursa yang terlibat dalam daftar yang tidak sah ini ya jadi disini core team juga meminta untuk menghapusnya ya tapi disini apa yang terjadi disitu masih ada saja ya rekan-rekan artinya disini keteneran daripada Picoin atau Pinetwork ini sudah dimanfaatkan oleh berbagai macam exchange dan disini tanpa keterlibatan pihak core team ya artinya disini memang mereka sendiri yang mencari keteneran dengan hendung pleng koin Pii ya kemudian disini juga yang sangat penting sekali rekan-rekan apa yang bisa dilakukan para pionier dengan koin Pii mereka selama fase mainnet tertutup ini ya nah disini pionier didorong untuk memperdagangkan barang dan jasa untuk Pii menggunakan dompet mainnet mereka ya selain itu ada aplikasi yang baru akan datang di Pii browser rumah bagi ekosistem yang memungkinkan pionier menggunakan Pii mereka sebagai ganti utilitas nyata jaringan jaringan saat ini juga bekerja untuk mendorong dan mendukung pengembangan aplikasi ekosistem melalui pengembangan komunitas kemudian disini juga disebutkan hakatan yang sedang berlangsung kemitraan bisnis dan upaya independent core team pionier dapat berpartisipasi dalam salah satu kerakan atau program pembuatan aplikasi Pii dengan menjadi pengguna ataupun bisa menjadi ideator atau pemberi ide atau perancang atau bahkan pengembang pendukung komunitas pengembangan bisnis dan lain-lain ya dari aplikasi Pii dan program ekosistem Pii nah disini juga disebutkan panduan lebih lanjut tentang cara berpartisipasi ya rekan-rekan untuk dalam rekan-rekan yang ingin berminat bergabung dengan event hakatan ya nah kemudian disini inti daripada yang ditanyakan disini dalam fase mainet tertutup ini ya apa yang bisa dilakukan oleh pionier jadi disini pionier yang memiliki saldo dalam mainet ini bisa didorong oleh core team agar bertransaksi menggunakan coin Pii mereka ya yaitu bisa dengan cara P2P atau peer-to-peer ya ditukar dengan barang dan jasa ya untuk saling bertransaksi di fase end-class mainet ini kemudian disini informasi yang tidak kalah mantap ya disini juga disebutkan ya selain itu akan ada aplikasi yang baru yang akan datang ya rekan-rekan dalam Pii browser ya nah aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi pemenang hakatan nantinya ya mungkin kurang lebih seperti itu kemudian disini ada saran lain untuk pionier nah disini apa saran core team untuk para pionier ya jadi saran core teamnya adalah tetap aman dengan Pii Anda ikuti panduan yang tercantum disini ya harap selalu mengandalkan informasi resmi dari pihak core team nah ini sangat jelas sekali oke rekan-rekan saya rasa sekalian juga konten dari saya semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionier semuanya di seluruh dunia ya nah ini ada informasi resmi dari pihak core team tentang fase end-class mainet dan juga menanggapi daripada exchange-exchange yang bertebaran di luar sana yang mengatasnamakan Bitcoin dan memiliki harga ya ini ditentang keras oleh pihak core team saya rasa sekalian untuk konten dari saya dan nanti akan kita lanjutkan lagi dalam konten-konten resmi seputar core team dan seputar pihak network secara resmi ya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati